Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys datang lagi dengan MJ Kamuskato di channel MJ Kamuskato yang selalu update tentang seputar Papua, sisi lain Papua oke, kali ini saya berada di bandara Kambuaya ya, bandaranya sedikit unik bandara ini berada di tepatnya di distrik Ayamaru kampung Kambuaya Kabupaten Maibrat jadi bandara ini apa namanya penerbangan lokal saja dari daerah-daerah yang ada di Papua, di antara kabupaten yang ada di Papua Barat khususnya yang hanya dilewati pesawat terbang dari Maskapai Susi Air jadi Susi Air lewat sini guys inilah bandaranya dia lurus saja ke sana guys lurus saja ke sana dan di sana adalah tempat semacam tempat kalau kita turun di sini mungkin dari Manukwari ini melayani penerbangan antara Manukwari Maibrat dan Manukwari dan Sorong Maibrat Maibrat Sorong jadi kalau kita mengambil bakasinya nanti di sana kalau kita turun di sini menggunakan Susi Air guys view-nya cukup indah jalannya lurus saja ke sana kalau kita beli tiketnya di sini cukup dengan membayar sekitar 300 berapa ya saya pernah sekali naik di sini naik bandara ini sekitar 300 lebih lah 300.000 300 berapa ya sekitar 300-400.000 lah per orangnya dengan kapasitas totalnya 1000 kg untuk satu pesawat itu oke kita lihat ada apa ya di ujung sana guys ikutin terus channel saya mereview bandara Kambuwaya yang ada di pegunungan Papua Kabupaten Maibrat Riboan Lengkang Kau Thapaki Mosok Negeri Kau Sambangi Bandara Kambuwaya biasanya beroperasi setidaknya tiga kali dalam satu pekan selebihnya bandara Kambuwaya tidak beroperasi di hari libur masyarakat sekitar menggunakannya sebagai sarana olahraga lari pagi maupun lari sore selebih itu juga masyarakat juga menggunakannya sebagai sarana untuk belajar mengumudi motor maupun mobil di ujung bandara ini biasanya masyarakat berkumpul untuk mendapatkan atau mencari sinyal 4G atau sinyal internet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati soalnya saya pernah cuma sekali naik ini dari Manukwari ke Mybrat jadi berhentinya yang di tempat saya yang bilang tadi kantor yang tadi itu macam rumah-rumah jadi ngambil bagasinya disana dan mungkin beli tiketnya juga mungkin disana tapi ini ada juga tempat kayak kantornya cuma sini agak lebih jauh dan kayak kantornya apa enggak kepake kurang berfungsi kelihatan dari catnya itu sudah pudar dan disana juga ada juga macam menaranya tapi seperti macam belum jarang dioperasikan tapi bandara ini selalu beroperasi dan tempat administrasinya disana tadi tapi kita coba kita lihat sebelah sana guys kita lihat lebih dekat lagi wow jalannya licin guys lumayan besar dan tampak di depan ini sudah rumput-rumput semua guys kayak memang jarang digunakan gedung yang ini belum beroperasi seperti inilah bandara yang ada di pegunungan Papua jadi hari ini libur guys tanggal merah tepatnya tanggal 1 Juni jadi bandara ini tidak beroperasi karena tanggal merah dan ya begini suasana yang sepi sekali disana macam ada menaranya lampu-lampunya ada kantor-kantor yang begitu tetapi ya begini sudah yang ada di Papua dan semoga bandara ini menjadi lebih baik lagi ke depannya ini tempat semacam pengecekan gitu nah ini tempat apa metal detektornya ya begini sudah sepi bandaranya yuk kita lanjutkan lagi review kita dan aksesnya menuju kantor ini harus lewat jalan tanah guys ya jalannya licin kita harus hati-hati sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu sudah danau ayamaru guys indah sekali bukan danau ayamaru ini sangat besar sekali guys meliputi sekian puluh kampung dan beberapa distrik mengitari danau ayamaru oke sekian dulu dari saya vlog saya ikutin terus channel saya guys sampai episode-episode selanjutnya dan saya akhirnya bagi lahir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh